Kita senang kalau bendera PDI Perjuangan berkibar dimanapun, itu artinya bahwa PDI Perjuangan diterima oleh masyarakat Sumatera Utara khususnya. Bendera PDIP dan Hanura berkibar di posko pemenangan Edi Rahmayadi. Diketahui kedua bendera tersebut sudah berkibar sejak sore hari Minggu 28 Juli, kemarin. Sekretaris Tim Pemenangan Bacalon Gubernur Sumut Edi Rahmayadi, Mucrid Nasution menegaskan pihaknya telah meminta izin ke PDIP dan Hanura untuk mengibarkan kedua bendera tersebut di posko pemenangan. Untuk teman-teman media yang ketahui bahwa kami memasang bendera tersebut berdasarkan izin dari partai. Tidak mungkin kami memasang bendera itu tanpa seizin partai. Nah, kedua perjalanan, kita tunggu aja perjalanan. Perjalanan ini kan masih dinamis. Kalaupun cerita pastinya, hanya partai yang bisa menjawabnya nanti. Nah, kita tunggu saja. Ini adalah pemasang bendera ini sama dengan solisasi Belkada serentak nantinya di Sumatera Utara. Kalau kami melihat, Bang, sejauh ini kan hubungan Pak Edi semakin harmonis dengan PDIP, terutama yang benderanya ada berkibar. Apakah ini juga semakin memberi sinyal kuat bahwa Pak Edi akan mendapat dukungan dari PDIP? Pak Edi sama PDIP memang dari dulu sudah kerap. Ketika membangun pemerintahan di Sumatera Utara lima tahun kebelakangan, PDIP selalu menjalin hubungan yang baik kepada semua partai. Yaitu dalam pilkada ini kami juga berharap tidak dua partai ini saja yang nanti akan mengusung Pak Edi. Kita tunggu B1KWK, mudah-mudahan semua partai nanti bisa mendukung Pak Edi untuk jadi gubernur ke dua periodinya. PKS juga kan kita lihat semakin harmonis, Bang. Kemarin Presiden juga datang dan begitu memberi respon bahwa Pak Edi punya peluang besar untuk diusung PKS. Apakah nggak minta izin untuk tambah bendera, Bang? Kita sudah minta izin tapi belum dapat restu untuk memasang bendera, begitu juga pada partai-partai yang lain. Semua itu hari ini belum ada yang pasti. Untuk jadi teman-teman, katakan belum ada yang pasti karena semua calon itu belum menerima B1KWK. Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Komunikasi DPP-PDIP Sumut Aswan Jaya Bukaswara, pihaknya mengucapkan terima kasih dan menyerahkan keputusan kepada DPP partai. Bendera PDI Perjuangan berkibat di manapun. Ada di kantor KPU, ada di tengah jalan atau di pinggir jalan juga ada, di mana-mana juga ada. Terima kasih buat BID kalau sudah menyebarkan bendera PDI Perjuangan di kantor pemenangannya. Apakah ini tanda-tanda baik atau tidak, kita tunggu saja nanti dari keputusan DPP. Pastinya dengan berkibatnya bendera PDI Perjuangan di kantor pemenangan itu, tentu beliau mungkin sudah kombinasi dengan DPP dan sudah mendapatkan izin untuk menyebarkan bendera PDI Perjuangan. Dengan izinnya apakah sudah semakin dekat bahwa Pak Edi akan diusung ke DPP? Dekat tidaknya, kita tunggu saja keomongan DPP nanti. Dan kami yakin akan terbaik lah yang akan disampaikan atau diumumkan oleh DPP terkait dengan bendera PDI Perjuangan ini. Meskipun ada di kantor pemenangan PDI, apa masih boleh bendera ini dikibarkan di pasangan-pasangan atau calon-calon yang lain? Silahkan saja, tidak ada larangan bendera PDI Perjuangan untuk dikibarkan dimanapun dan oleh siapapun. Karena memang seluruh kader PDI Perjuangan, simpatisan PDI Perjuangan, selayaknya mengibarkan bendera PDI Perjuangan di rumah dan tempatnya masing-masing. Tidak ada masalah di situ. Kita senang kalau bendera PDI Perjuangan berkibar dimanapun, itu artinya bahwa PDI Perjuangan diterima oleh masyarakat Sumatera Utara khususnya.